Waspada, tujuh sifat setan ini paling banyak ditiru dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sifat Pujuk Sifat ini merupakan sifat senang membanggakan diri sendiri sehingga membuat kita merasa paling hebat dalam segala hal. Sifat Pujuk termasuk dalam kategori dosa besar, karena dalam hati akan tertanam suatu sifat yang dapat menghilangkan kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Aqraf ayat 99, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Araf 99 Sikap ini tercermin pada rasa tinggi diri dalam bidang keilmuan, amal perbuatan ataupun kesempurnaan moral sehingga orang yang memiliki sifat ujuk merasa terhindar dari siksa neraka. 2. Sifat Takabur Sifat ini harus dijauhi. Takabur adalah sifat dan perbuatan yang merasa dirinya lebih segalanya dan menilai orang lain lebih rendah. Setan memiliki sifat ini karena menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Allah ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang menghalangi engkau sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menurutmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku daripada api dan sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Quran Surat Al-Araf 12 Sebagai mukmin, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara agar dijauhkan dari sifat takabur ini. Seperti menumbuhkan rasa saling menghormati antar sesama dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Sifat sombong Jauh sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Iblis merupakan makhluk yang taat. Iblis merasa dirinya jauh lebih mulia dari Nabi Adam, sehingga merasa tak pantas untuk bersujud kepadanya. Karena hal itu Iblis dikeluarkan dari surga. Allah ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah sujud penghormatan dan pemuliaan kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Namun ia enggan dan sombong dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah 34 4. Sifat menggoda Maksud menggoda di sini yaitu adanya percakapan hati yang dibisikkan oleh setan. Bisikan yang dilakukan oleh setan tidak mencerminkan kebaikan dan manfaat. Dalam Surat Al-Arraf ayat 20, Allah ta'ala berfirman, kemudian saytan membisikkan fikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan, saytan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga Quran Surat. Al-Aqarah 7, 20 Dari ayat tersebut terlihat Iblis berusaha memperdaya Adam dan Hawa sehingga keduanya dikeluarkan dari surga. Sifat ini perlu dihindari karena perbuatan setan yang dibenci Allah. 5. Sifat Ingkar Janji Dalam Al-Quran Allah memberikan contoh sifat ingkar janji yang dilakukan oleh setan. Allah berfirman, dan ketika saytan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat-melihat berhadapan, saytan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu, Quran Surat. Al-Anfal 48 6. Sifat Menghasut Nas Nas berarti mencerca atau mengfitnah, menghasut, membujuk dan membusik. Sifat-sifat itu merupakan sifat iblis laknatulok. Nas mengantarkan seseorang pada keraguan dan kerusakan akidah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, Quran Surat, ala Krof 7, 200. 7. Sifat Hasat atau Dengki Dengki merupakan perasaan batin yang tidak senang terhadap kenikmatan yang diperoleh orang lain. Orang yang dengki akan berusaha untuk melenyapkan kenikmatan yang diperoleh orang lain. Dengki merupakan penyakit hati yang dapat menghancurkan pahala amal.